10 Robot Paling Kuat di DC Comics Hello teman-teman semua, selamat datang kembali di channel DC Indonesia Kali ini kita akan menjelajahi alam semesta DC Comics dalam pembelasan 10 robot paling kuat yang pernah muncul dalam komik-komik DC DC Comics adalah salah satu penerbit komik terbesar yang ada di Amerika Serikat Yang memiliki banyak sekali karakter superhero, baik manusia maupun non-manusia Nah di antara karakter non-manusia ada beberapa yang berbentuk robot atau android yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat luar biasa Siapa sajakah mereka? Mari kita simak bersama Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia Yeah Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe, ayo berikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol subscribe di channel kita tercinta ini, DC Indonesia Dan aktifkan tombol notifikasinya ya, agar dapat mendapatkan update terbaru dari channel DC Indonesia Kecuali yang sudah subscribe, terima kasih, kalian sangat luar biasa Brainiac Pertama kita memiliki Brainiac, salah satu musuh utama Superman Brainiac ini adalah entitas kecerdasan buatan yang sangat canggih dan memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa Dia memiliki kekuatan intelektual untuk mengendalikan teknologi canggih dan bahkan mengambil alih tubuh manusia G.I. Robot G.I. Robot ini adalah robot militer rahasia yang pernah dibuat pada tahun 1942 dengan nama asli Jungle Assault Killer Experiment atau disingkat dengan Jack Jack adalah robot yang mandiri dan terprogram dengan pelatihan militer dan tempur Jack juga beroperasi di Pasifik Selatan bersama Marineer Sirson Corker dan berhasil menjalankan banyak misi sukses di Perang Dunia Kedua Jack mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sekelompok pelaut Amerika Dan kemudian digantikan oleh model kedua yang bernama Jack 2 Yang menjadi anggota Creator Commandos dan akrab dengan Frankenstein Mudah-mudahan yang nanti di animasi DCU-nya James Gunn, Jack akan diperkenalkan Mekanik Mekanik adalah robot wanita yang diciptakan oleh seorang ilmuwan gila yang bernama Profesor Z pada tahun 1942 Mekanik memiliki tujuan untuk menghancurkan Blastice Society of America Tim pahlawan super pertama yang ada di DC Comics dan lawan beratnya Squadron All-Star Mekanik memiliki kemampuan untuk bergerak melintasi waktu, mengendalikan mesin lain dan menembakkan sinar energi dari matanya Mekanik juga bisa berubah bentuk menjadi manusia dan pernah menyamar seorang aktris Hourman Hourman adalah nama yang pernah dipakai oleh beberapa karakter di DC Comics Yang memiliki kekuatan super selama satu jam setelah meminum obat bernama Miracle Salah satu Hourman yang pernah ada adalah Android yang dibuat oleh Rex Tyler, si Hourman yang pertama yang menggunakan DNA untuk ingatan dirinya Sedangkan Android Hourman memiliki kekuatan, kecepatan dan ketahanan super, serta kemampuan untuk melihat satu jam ke depan atau ke belakang Android ini juga memiliki hati dan perasaan, dimana juga dia pernah jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Jesse Chamber, putri dari Liberty Billy dan Johnny Quick Chemo Chemo adalah robot raksasa yang berbentuk tabung kimia yang dibuat oleh seorang ilmuwan bernama Ramsey Norton Chemo berisi berbagai macam zat kimia yang berbahaya, yang bisa meledakkan atau meluluh lantakkan apa saja yang disentuhnya Chemo juga bisa menembakkan zat kimia dari mulutnya, yang bisa merusak atau mengubah benda atau makhluk hidup Chemo adalah musuh dari banyak pahlawan super, terutama Metal Man dan Doom Patrol Brainyard Age Ya, bisa disebut sebagai Indigo Brainyard Age atau yang lebih dikenal sebagai Indigo saja Dia adalah robot wanita yang berasal dari abad ke-31 yang merupakan keturunan dari Brainyard, salah satu musuh terbesar Superman yang berada di tingkat pertama dalam urutan ini Indigo dikirim ke masa lalu oleh Brainyard 12 untuk membunuh Donna Troy, salah satu anggota Titans Indigo memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan meretas teknologi, menembakkan sinar plasma dari tangannya Dan berpindah tempat dengan teleportasi Indigo juga bisa berubah bentuk dan menyamar sebagai seorang manusia biasa It's over Indigo The Metal Man The Metal Man ini adalah tim robot yang dibuat oleh seorang ilmuwan jenius yang bernama Dr. Will Magnus Yang memberi mereka kehidupan dengan menggunakan responsometer Sebuah alat yang bisa memberi kepribadian dan kekuatan khusus kepada logam The Metal Man ini terdiri dari Gold, Iron, Elite, Mercury, Tin dan Platinum Yang masing-masing memiliki sifat dan kemampuan sesuai dengan sifat logamnya The Metal Man adalah pahlawan super yang sering membantu manusia Meskipun terkadang-kadang mereka juga mengalami masalah karena kepribadian mereka yang unik The Superman Robot Ya, The Superman Robot ini adalah robot-robot yang dibuat oleh Superman yang memiliki bentuk dan kekuatan yang sama dengan dirinya Superman ini membuat robot-robot itu untuk membantunya menjaga keamanan dunia terutama ketika dia sedang sibuk atau tidak ada Robot-robot ini juga bisa menggantikan Superman dalam situasi tertentu Seperti saat dia pergi ke ruang angkasa atau saat dia berpura-pura mati Robot-robot ini berada di Fortress of Solitude, markas rahasia Superman yang ada di Kutub Utara Amazo Ya, Amazo adalah robot yang dibuat oleh seorang profesor jahat bernama Evo Yang ingin menciptakan keabadian dengan menggunakan kekuatan Justice League Amazo memiliki kemampuan untuk meniru kekuatan dan kemampuan dari setiap pahlawan super yang dia temui Seperti Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, dan lain-lain sebagainya Amazo juga sangat menjadi kuat dan berbahaya tergantung dari siapa yang dia tiru Amazo juga pernah mengalahkan seluruh anggota Justice League dan bahkan pernah mengancam keberadaan alam semesta Yang terakhir adalah Red Tornado Sebenarnya aku ingin menempatkan posisi ke-10 ini adalah robot sketch-nya Michael Cater alias Buster Gold Namun aku pikir yang lebih baik diposisikan adalah Red Tornado Red Tornado ini merupakan robot android dengan kekuatan angin puting beliung Red Tornado adalah salah satu anggota setia Justice League dan memiliki kemampuan untuk menciptakan angin super yang mematikan Red Tornado dibangun pada awal keberadaan Justice League oleh penjahat Tomorrow Menggunakan komponen ekstra dimensi dan teknologi yang diamati dari masa depan Terlepas dari asal usulnya, Tornado bergabung dengan Justice League dan menjadi pahlawan tersendiri Dia merupakan pahlawan kedua yang menggunakan nama tersebut Mengikuti jejak penjaga pertama markas JSA yaitu Ma Hangkot Demikianlah 10 robot paling kuat yang ada di DC Comics Apakah teman-teman setuju dengan daftar ini? Siapa robot favorit kalian di DC Comics? Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar yang sudah disediakan Dan sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel DC Indonesia Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Oh, brother Any questions? I have one Can we hit other robots? What do you mean? I mean, can we do this? No, not unless Okay, what about this then? I'm gonna wipe your memory, you sizzle brain Oh, you wanna play? Stop, stop! 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 Do you have a cat? Do you have a cat 71%? Stop!